Tidak hanya mengungkap fakta, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua juga memantik tanya. Salah satunya soal posisi jenazah Brigadir Yosua yang mendadak berubah dari posisi awal telungkup, berubah menjadi telentang. Tiga saksi memberikan keterangan berbeda mengenai hal tersebut. Ada satu pertanyaan yang sampai kini belum terjawab dari perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya siapa yang mengubah posisi tubuh Yosua usai tewas. Misteri tersebut mencuat dalam persidangan saksi yang digelar tiga hari terakhir ini. Pada persidangan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Rabu Geparin, Hakim sempat bertanya kepada bekas ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer, saat melihat Yosua pertama kali. Saudara, melihat korban kapan? Setelah masuk, Yang Mulia? Setelah masuk, setelah melihat mereka bertiga, Baru Saudara melihat korban? Betul, Yang Mulia. Posisi korban tertelungkup atau telentang? Telungkup, Yang Mulia. Telungkup? Betul, Yang Mulia. Siapa yang menelentangkan korban pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Saya keluar, masih telungkup, Yang Mulia. Saudara keluar, korban masih telungkup seperti ini? Betul, Yang Mulia. Ini lokasinya kan di lorong menuju tangga ya? Betul, Yang Mulia. Tangga turun atau tangga naik ini? Sama saja, Yang Mulia. Bisa dipakai naik turun. Saksian berbeda justru diungkapkan oleh sopir ambulan Syahrul Ramada. Saat bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer pada Senin kemarin, Syahrul melihat tubuh Yosua sudah dalam posisi telentang. Masih pakai baju putih itu? Masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya telentang, Yang Mulia. Telentang? Ini telentang? Iya, Yang Mulia. Seperti ini? Cuma pakai baju, Yang Mulia. Oh, cuma pakai baju? Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya, Yang Mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker, Yang Mulia. Oh, wajahnya ditutupin masker. Warna? Warna hitam, Yang Mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya. Ini layar saudara ya? Iya, Yang Mulia. Bajunya tidak tersingkap begini ya? Iya, Yang Mulia. Belum diketahui pukul berapa dan oleh siapa tubuh Yosua diubah posisinya. Namun diduga, kondisi tubuh Yosua ditelentangkan terjadi di antara pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, saat sopil ambulans dipanggil untuk datang ke Duran 3, tempat Yosua dieksekusi. Tim Liputan Metro TV Tim Liputan Metro TV